Intro Pada sesi kali ini kita akan belajar bersama-sama mengenai sistem imunitas yang berfungsi untuk menjaga atau memproteksi tubuh kita dari ancaman luar yang bisa menyebabkan terjadinya kerusakan jaringan atau terjadinya penyakit. Untuk sistem imunitas yang pertama dikenal dengan Amid Immunity atau Non-Specific Defense. Sistem ini melibatkan beberapa sel imun yang nantinya akan menstimulasi proses inflamasi di dalam tubuh kita. Beberapa ancaman yang bisa menginisiasi ini contohnya adalah ancaman dalam bentuk fisik, kemudian kimiawi, radiasi, ataupun mikroba yang masuk di dalam tubuh kita melalui jaringan yang mengalami kerusakan. Nah, kemudian untuk bisa menginisiasi terjadinya imun ini, maka dibutuhkan serangkaian proses yang diawali dengan aktifnya beberapa sel dan molekul yang terikat secara langsung. Yang pertama adalah aktifnya sel mas yang nantinya akan melepaskan beberapa mediator-mediator inflamasi, di mana mediator inflamasi ini akan mengaktifkan sistem phagocytosis melalui sel leukosid PMN, yang biasa dikenal dengan neutrophil, kemudian sel makrovac yang bisa memphagocytosis patogen yang masuk, kemudian ada juga natural killer cells atau NK cells, yang biasanya terlibat dalam proses untuk menghancurkan virus. Beberapa molekul yang terlibat di sini ada antimicrobial peptide atau MPS, kemudian ada acute-based protein, ada complements yang membantu oksonisasi atau mengaktifasi dari makrovac, meningkatkan migrasi dari makrovac, kemudian cytokin yang juga membantu proses aktifasi dari makrovac untuk memicu terjadinya proses peningkatan permeabilitas kapiler, sehingga banyak cell-cell makrovac dan neutrophil yang masuk ke dalam jaringan yang mengalami inflamasi. Sistem yang berikutnya adalah adaptive immunity atau specific defense. Nah, di sini ada fungsi pengenalan dan ada fungsi memori, melibatkan beberapa cell-cell utama, yaitu ada cell lymphocyt. Ada lymphocyt T dan lymphocyt B, di mana lymphocyt B ini yang akan berdiferensiasi menjadi cell plasma untuk menghasilkan antibody. Ada antibody IgM, IgG, IgA, IgD, dan IgE. Nah, sistem imun non-specific dan specific ini nantinya akan memproteksi tubuh kita dari ancaman sejak kita lahir sampai dengan dewasa nantinya. Nah, untuk bisa menginisiasi terjadinya proses awal dari sistem imun inek ini adalah adanya kerusakan jaringan. Kerusakan jaringan yang kemudian akan menginisiasi masuknya mikroba ke dalam tubuh kita melalui luka sebagai pintu masuk ke dalam tubuh kita. Kemudian, masuknya mikroba inilah yang kemudian mengaktifkan sistem pertahanan yang utama yaitu first line of defense yang mengaktifkan sel-sel tertentu yaitu yang terlibat pertama kali di sini adalah cell mass, PMN, NK cell, makrofag, dan cell dendritic. Kemudian, untuk second line of defense di sini nanti sudah mulai ada proses pengenalan dan memori sehingga diputuhkan satu sel yang berfungsi sebagai antigen-presenting cell yang dikenal dengan cell dendritic. Kemudian, cell B yang akan berdiferensiasi menjadi cell plasma yang menghasilkan antibody dan cell T. proses yang pertama kali terjadi adalah adanya proses pengenalan dari patogen yang masuk ke dalam tubuh kita bisa bakteri, bisa virus, bisa parasit, dan bisa juga jamur. Nah, komponen apa saja yang bisa dikenali oleh cell imun dalam tubuh kita ada beberapa komponen yang bisa dikenali oleh tubuh kita biasanya kita kenali dengan patogen or micro associated molecular patterns atau pumps atau mumps nah, contoh bakteri dan bumi ada LPS, peptidoglican, flagelin, lipotoicoic acid, lipopeptide, dan zimosin kemudian, untuk komponen virus ada DSRNA dan ada SSRNA kemudian, untuk pumps atau mumps ini membutuhkan reseptor supaya bisa menginisiasi respon sistem imun reseptor itu terdapat di dalam cell mask kemudian, PMN, cell dendritic, dan makrofag nah, apa itu komponennya? yaitu dikenal dengan PRR atau patterns recognition receptor contohnya ada TLR1 sampai dengan TLR9B kemudian ada juga solopel PRR-like molecules contohnya adalah komponen dan Z-reactive protein nah, kemudian setelah reseptor ini mendeteksi adanya pumps atau mumps baru menginisiasi proses terjadinya respon yang berfungsi untuk mencegah kerusakan lebih lanjut yang kita kenal dengan istilah inflamasi nah, inflamasi inilah yang menjadi kunci utama dari sistem imun dimana ketika terjadi inflamasi ini ibarat sebuah orkestra akan melibatkan sel dan molekul yang dikawali dengan pelepasan mediator-mediator inflamasi seperti histamin, leukotrin, prostaglandin yang kemudian meningkatkan permeabilitas kapiler yang kemudian akan memigrasi sel-sel imun ke dalam jaringan yang mengalami inflamasi yaitu ada makrofag, neutrophil, dan lain sebagainya kemudian pengaktifan komplement yang juga membantu migrasi-migrasi makrofag dan neutrophil untuk bisa mendeteksi adanya patogen atau mikroba yang masuk nah, selanjutnya berujung pada fagocytosis dimana fagocytosis ini merupakan tahap utama yang kemudian akan berfungsi untuk menghancurkan semua mikroba atau patogen lain yang masuk ke dalam tubuh kita demikian secara singkat pengenalan terkait imunitas tubuh manusia pada sesi berikutnya nanti kita akan belajar lebih lanjut mengenai sistem imunitas adaptif dimana sudah muncul pengenalan dan juga muncul sound memory sekian, terima kasih sampai jumpa lagi pada sesi berikutnya selamat menikmati